Terpaksa pindah tugas di Timnas Indonesia, Yaakob Sayuri janji jaga kepercayaan Sintayong. Winger Timnas Indonesia, Yaakob Sayuri menjadi pemain yang mendapatkan tugas baru dari Sintayong di Timnas Indonesia. Saat di klubnya yakni PSA Makassar, Yaakob menjadi pemain yang tugasnya menyarang di sisi saya. Sementara di Timnas Indonesia, pemain berusia 25 tahun ini dituntut aktif untuk menyerang dan bertahan. Mendapatkan tugas baru, Yaakob Sayuri mengaku awalnya kesulitan. Namun, dengan pemesatan latihan dan pemahaman strategi dari Sintayong, akhirnya dia bisa beradaptasi dengan role baru ini. Untuk kesulitan yang pastinya awal-awal itu ada, cuma dengan sering latihan akhirnya bisa menyesuaikan juga. Soalnya kita bermain tidak dituntut harus satu posisi saja, kata Yaakob Sayuri di lansir balaspo.com dari laman Tribun Timur. Pada lagam lawan Brunei Darussalam 26 Desember, penampilan Yaakob Sayuri cukup mencuri perhatian. Masuk menggantikan Astrawi Mangkualam pada menit ke-63, Yaakob sukses mencatatkan 1 gol dan 2 asis. Terkait hal ini, dia menilai jika tetap akan memberikan yang terbaik meski datang dari bangku cadangan. Untuk motivasi, saya selalu tanamkan dalam diri selagi diberikan kesempatan buat bermain. Mau starter atau masuk dari bangku cadangan, saya akan tetap berikan penampilan yang maksimal dan jaga kepercayaan pelatih. Puji Tuhan diberikan kesempatan dan saya maksimalkan kesempatan itu. Tambahnya, mendatap laga selanjutnya melawan Timnas Thailand, Saudara kembar dari Yaakob Sayuri ini menegaskan semua pemain akan bekerja keras. Dioptimis pada laga ini, skuad Garuda bisa meraih peluang hasil maksimal. Untuk target melawan Thailand, kami akan berikan penampilan yang maksimal dan kerja keras di lapangan. Saya percaya, kerja keras dan rasa tidak ingin kalah pasti berbuah hasil terbaik, pungkasnya. Madampang ketar ketir Thailand main di kandang Timnas Indonesia, ujian terberat di Piala AFF 2022. Harus bermain di kandang Timnas Indonesia membuat Thailand ketar ketir. Hal itulah yang dirasakan manajer tim Changsek, nampuan lamsam atau yang akrab di sapa Madampang. Thailand bahkan menantang Timnas Indonesia dalam matchday keempat Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bengkarno, Jakarta Pusat pada Kamis 29 Desember 2022. Thailand masih sempurna di Grup A Piala AFF 2022. Tim berjulukan gajah perang itu meraih dua kemenangan dari dua pertandingan. Dalam pertandingan pertama Grup A Piala AFF 2022, Thailand membantai Brunei Darussalam 5-0 pada 20 Desember 2022. Tiga hari berselang, gajah perang menghajar Filipina dengan skor 4-0. Berkat dua kemenangan itu, Thailand kini memimpin Grup A Piala AFF 2022 dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Timnas Indonesia yang mempunyai nilai sama. Mengunjungi Timnas Indonesia mungkin akan menjadi pertandingan tersulit pada penyisian Grup Piala AFF 2022. Ujar Madampang dari media Thailand, Siam Sport. Ketahuilah bahwa tiket kemungkinan bakal terjual habis. Ini akan menjadi suasana yang berbeda dari dua partai sebelumnya. Jelas warita yang karib dipanggil Madampang itu. Thailand adalah juara bertahan di Piala AFF. Tim gajah perang mengalahkan Timnas Indonesia dengan agregat 6-2 pada final secara terpusat di Singapura. Percayalah bahwa ini akan menjadi permainan yang menyenangkan dan ujian yang bagus buat Thailand. Ucap Madampang, kami akan mencoba kumpulkan dengan hasil yang terbaik. Kata manajer berusia 56 tahun tersebut. Prediksi Indonesia versus Thailand, Spasso Moncer Sintayong turunkan skuad terbaik. Menghadapi Thailand di pertandingan ketiga grup A Piala AFF 2022, Tim Nasional Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaik. Laga ulangan final Piala AFF 2020 ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 29 Desember 2022. Melawan Thailand akan menentukan bagaimana peluang Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal atau final Piala AFF 2022. Hal itu disampaikan Sintayong selesai Laga Brunei versus Indonesia Senin 26 Desember 2022. Kemarangan telak atas Brunei sempat mengantar Tim Nasional Indonesia ke puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Namun Tim Nasional Indonesia kini harus turun ke peringkat kedua grup A, karena pada laga lain Thailand berhasil melibas Filipina 4-0. Koleksi poin jumlah laga dan gol Tim Nasional Indonesia sebenarnya identik dengan Thailand. Kedua, finalis Piala AFF 2020 itu kompak mengoleksi 6 poin dan mencetak 9 gol dari 2 laga. Namun Tim Nasional Thailand lebih berhak menempati puncak klasemen grup A karena belum kebobolan. Sementara Indonesia sudah kemasukan 1 kali. Persaingan papan atas klasemen grup A Piala AFF 2022 akan memanas setengah pekan ini karena Thailand dan Tim Nasional Indonesia akan bertemu. Menurut Sintayong, hasil Indonesia versus Thailand nanti akan menentukan bagian semifinal dan final Piala AFF 2022 dalam kaitannya dengan nasib squad Garuda. Atas dasar itulah, jaminan Sintayong akan menurunkan pemain inti Tim Nasional Indonesia pada laga kontra Thailand. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta anak kasunya menganggap laga versus Thailand adalah partai final. Pertandingan ketiga melawan Thailand sangat penting. Setelah laga ketiga akan terlihat bagaimana gambaran peluang ke semifinal dan final seperti apa. Ucap Sintayong, semua pemain juga harus memiliki mental seperti itu. Menganggap semua pertandingan seperti final, kata Sintayong. Pemain lain yang juga diprediksi akan mengisi starting line-up Tim Nasional Indonesia saat melawan Thailand adalah Ilijas Pasujevic. Striker naturalisasi asal Montenegro itu tampil apik pada laga Tim Nasional Indonesia versus Brunei dengan torihan satu gol dan asis. Brunei versus Indonesia Saatnya pasukan Sintayong buat fans Garuda full senyum. Para pemain Tim Nasional Indonesia diharapkan bisa menjawab keraguan dengan penampilan permainan bagus saat menghadapi Brunei Duru Salam di Piala AFF 2022. Indonesia akan menjalani pertandingan kedua grup A Piala AFF 2022 dengan menghadapi Tuan Rumah Brunei di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember. Pada pertandingan ini, para pemain Tim Nasional Indonesia diharapkan tampil jauh lebih baik ketimbang saat menghadapi Kamboja di laga Perdana Jumat 23 Desember. Dalam pertandingan Perdana Grup A melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karnos, Semeian, Jakarta, Tim Nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Namun, penampilan Farudin Arianto dan kawan-kawan masih jauh dari kata memuaskan. Lantaran masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain. Para pemain Tim Nasional Indonesia sebenarnya berhasil mengawali permainan dengan apik dan sudah berhasil unggul pada menit ke-7. Tetapi Kamboja tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-16, Kamboja mampu membobol gawang Indonesia lewat tandukan Sarat Kriya, padahal di dekat sang pemain berdiri dua back tengah Indonesia yaitu Farudin dan Jordi Amat. Kemudian, Tim Nasional Indonesia masih berhasil untuk kembali unggul lewat gol Witan Sleiman pada menit ke-35. Namun, setelah unggul, performa Tim Nasional Indonesia justru semakin menurun. Banyak pelongak emas yang didapat terbang percuma. Banyak juga serangan yang dibangun putus di tengah jalan karena kesalahan elementar. Skor kemerangan 2-1 ini juga banyak mendapat kritikan dari supporter Indonesia maupun media-media di kawasan ASEAN yang memberitakan Piala AFF 2022. Penampilan kurang memuaskan ini juga membuat pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong sering ngomel-ngomel, khususnya pada akhir-akhir pertandingan. Apalagi, sebelum pertandingan Sintayong sudah menjanjikan kepada supporter Garuda bakal menyuguhkan permainan indah dari Tim Nasional Indonesia. Tetapi sayangnya tidak sesuai kenyataan. Kini laga Tim Nasional Indonesia versus Brunei bisa menjadi momentum bagi Sintayong dan pasukannya untuk menjawab keraguan dari fans Garuda. Tiga negara yang iri jika Tim Nasional Indonesia juara Piala AFF 2022, nomor satu paling tak terima. Sebanyak lima negara yang iri jika Tim Nasional Indonesia juara Piala AFF 2022 akan diulas Akezon. Tim Nasional Indonesia merupakan kandidat kuat juara Piala AFF 2022. Meski tampil kurang meyakinkan saat menang 2-1 atas Kamboja, tetap ada keyakinan skot Garuda berjaya di Piala AFF 2022. Hal itu juga merujuk kepada Argentina di Piala Dunia 2022, tampil mengecewakan di laga perdana kemudian keluar sebagai juara. Jika Tim Nasional Indonesia menjadi juara, ada sejumlah negara yang bakal iri. Mengingat ini merupakan gelar pertama skot Garuda Piala AFF. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Berikut 3 negara yang iri jika Tim Nasional Indonesia juara Piala AFF 2022. Di urutan ketiga ada Vietnam. Vietnam dua kali menjadi kampiun Piala AFF, yakni pada 2008 dan 2018. Vietnam berpeluang meraih trofi ketiganya tahun ini, mengingat dua rival mereka yakni Thailand dan Malaysia tidak turun dengan skot terbaik. Akan tetapi, Vietnam bakal diadang Tim Nasional Indonesia yang secara materi pemain lebih kuat ketimbang saat lolos ke final Piala AFF 2020. Jadi, akankah Vietnam dipermalukan Tim Nasional Indonesia di partai puncak Piala AFF 2022? Kedua, Thailand. Thailand merupakan tim pembunuh Tim Nasional Indonesia. Terbukti dari enam kesempatan tampil di final Piala AFF. Empat diantaranya Tim Nasional Indonesia tumbang dari skot gajah perang. Tim Nasional Indonesia bisa membalaskan dendam di atas dengan mengalahkan Thailand di fase grup Piala AFF 2022. Kebetulan, dua tim saling bentrok, peluang Tim Nasional Indonesia mengalahkan Thailand sangat besar, mengingat laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan, diurutan pertama ada Malaysia. Malaysia berpotensi menjadi negara yang paling iri jika Tim Nasional Indonesia juara Piala AFF 2022. Sebab kedua negara ini mempunyai rivalitas yang sangat tinggi. Jika Tim Nasional Indonesia juara Piala AFF 2022, skot Garuda bakal menyamai koleksi trofi Piala AFF milik Malaysia. Karena itu, Malaysia mesti menjaga Tim Nasional Indonesia agar hal di atas tidak kesampaian. Tim Nasional Indonesia berpotensi bertemu di semifinal Piala AFF 2022. Sekarang harapannya, Tim Nasional Indonesia bisa menampilkan terbaik demi memenangkan trofi Piala AFF 2022. Terima kasih telah menonton!